Gue bacain sedikit Boleh dong, banyak juga gak apa-apa Kalau bilang dikit nanti Komen deh Dari Alif, Bata, Sajim Yee udah ya udah belajar Dulu udah pernah Kalau itu Itu satu ruangan sama cewek Tau gak bak Itu geternya sampe keringet dingin Dari situlah Habib yang biasa manjain Syakir juga Disitu gak Disitu disuruh mandi Syakir beberapa kali tuh sempet kayak ada Sadar gitu Oh ini kayaknya Habibmu ninggalin nih Selamat datang di Potskuy Para sobat kuy jumpa lagi dengan saya Boris Bokir Dan kita pada hari ini kedatangan Seorang bintang tamu Yang Namanya ini sudah Berdikari sendiri sejak jaman bahula Sejak jaman dahulu kalah Tanpa bantuan orang lain Ini dia Syakir Daulat Selamat datang Selamat datang semuanya Sudah artis sejak kecil Wah enggak Masa duluan siapa? Ya Anda dong Kami-kami ini karena audisi stand up Tahun 2012 lah 2012 2012 loh Syakir baru Syuting itu 2015 Justru Masa sih Pertama ke Jakarta Kita bukan mau jadi artis Tapi bintang iklan ya? Enggak Mau ini pesantren Oh mau pesantren dulunya tuh Emang mau ke Jakarta Emang dulunya aslinya dari? Aceh Orang tua Medan Kan daulah ya makanya Oke Oh tapi Medan Medan Suku Ayah Ayah Mandeling Natal Oh oke Orang Mandeling Kebetulan tinggalnya di Aceh Aceh Di Biren Biren Oke Makanya kalau jauh-jauh dari rumah tuh Kalau lihat stand up-stand up Bang Boris tuh Relate banget Relate banget ya Relate-nya cuman Bapak ya Aduh Becananya agak gila Nggak usah dipanjangin lagi ya Berarti sama becana-becan stand up-stand up Mbak Beca Bita Indra JG Gitu-gitu Relate ya Suka banget Suka banget Makanya Apalagi film-film yang kemarin tuh Wess Rinias Muda Wih Wih Bisa aja nih Sinias Muda Biar dibantu ini ya Kolaborasi sama Bang Bene Bang Buat Vicky Bisa aja nih Sinias Muda Kita cuma ke acting-acting apalah kami ini Aktor-aktor kelas C kami ini Syakir Daulih Apalagi Tadi sempat Tinggal di Aceh Bahkan ya lahir dan tumbuh besar disana Iya Dan menjadi Hafiz Quran Belum udah-udah berat banget ya Ya kan ini bulan puasa dong Oh iya Yang dibahas itunya dong Bukan dibahas yang lain Oh iya iya juga sih Ya aku tuh Di Aceh itu cuman 8 atau 7 tahun Abis itu ngerantau Bang 8-7 tahun tuh Durasinya Bukan umur 8 Iya umur 8-7 tahun Jadi bayangin umur 8 tahun Kalau mau umur 7-8 Jangan 8-7 Kok mundur sih Oh iya gitu Umur Untung Yang puasa emang dia sih Gue gak puasa Emang emosi Kalau 8-8 Salep Betul Emang tau gak Tau lah Tadi sudah Hafiz sejak usia muda Enggak aku jadi umur 8 tahun Nih Dulu MTQ Bang Tau MTQ gak Majelis taklim Bukan MTQ Musabah Khotil Lautil Quran Oke Jadi yang kalau yang ngajinya Lomba ngaji lah Bisa dibilang begitu lah ya Lomba ngaji Lomba ngaji Abis itu Aku dibawa ke Jakarta Dibawa ke Jakarta Udah selesai MTQ nya Di Aceh Di Jakarta Oh di Jakarta Oh tadinya ke Jakarta tuh Mau ngejar MTQ itu Iya Ayah tuh nyuruh MTQ gitu kan Oke Udah tuh Terus pas udah beres MTQ nya Kata ayah Udah lah katanya Gak usah pulang Ntar kalau pulang gak berkembang disana Yaudah disini aja Karena mungkin terlalu Maksudnya di Aceh nanti terlalu zona nyaman Terlalu zona nyaman Ya orang tua ada Mau apa-apa Jadi santai gitu Orang mandeling ya kan Gak berantem Bukan orang mandeling Betul Oh disitu udah disuruh ayah lah Iya Di Jakarta aja Umur 8 tahun tuh bayangin Dibilangin begitu apa Maksudnya kan Secara temen-temen Temen-temenku disana semua ya Disini aku gak kenal siapa-siapa gitu Emang gak punya temen sih Oh disana juga emang Emang jarang main Jadi emang dari kecil tuh suka Suka tantangan Suka hal baru Suka sendiri Jadi dari kecil Termasuk tantangannya melawan orang tua katanya Enggak Oh enggak Oh Dibuka Dibuka deh Oh enggak Berarti waktu itu stay di Jakarta Umur 8 tahun berarti ada pengawas Siapa masih di rumah sodara Cuman sama abang aja Sama abang Cuman sama abang aja Abang juga waktu itu baru kelas 6 SD Lah Iya sama-sama dong Maksudnya Maksudnya untuk Untuk mengarungi kehidupan Jakarta Ibarat kata itu si buta dan si tuli kan gitu Iya kan Bener-bener Satu anak 6 SD Satu adiknya umur 8 tahun Yang mau siapa Menuntun siapa Ya makanya gak Gak tahu harus kemana Pas SD Eh gimana kok gak tahu harus kemana Beneran gak ada sodara Di Jakarta ada lah Gak ada Jadi ayah tuh Ayah tolong lah Kok kayak gak saya mama anaknya Oh justru Justru karena saya Bukan Kok kayak Dilepas loh 8 tahun Sama berarti 6 SD tuh berapa 12 tahun Iya 12 tahun dan Dan 3 SD Dan 8 SD Dan 8 tahun Dilepas di Jakarta Dilepas di Jakarta Awalnya Kok bisa ya Cuman buat nunggu MTK kan Akhirnya buat nunggu Jadi setelah Lolos seleksi Kita nunggu buat ke Lomba Provinsi DKI Jakartanya itu Selama nunggu itu Tinggal dimana Di hotel Enggak Tinggal Di pokoknya Ayah Kenalan di Facebook Sama Orang tua Asuk gitu Dan minta tolong Nantipin anaknya gitu Takut sih tahu Ya ayah Maksudnya ya Maksudnya Circle-circlenya Ayahmu Maksudnya mencari teman pun Tidak sengasal itu Bila bilang Bang Bende Kita kolaborasi Bikin film ini lah Sejawa Satu Satu apa ya Kalau itu Satu genus ya Masih sama Ternyata Tapi dulu Nggak mikir apa-apa Bener-bener Ya udah kan Kata ayah Sambil nunggu Karena waktu itu Bang Kita kan Mahamin orang tua juga kan Kondisi ekonomi kan Jadi kalau bola bali Aceh kan Betul Kalau bola balik Tapi seanggak-anggaknya Adalah saudara-saudara kita tuh disana Di Jakarta itu Tadi Jabodetabek itu Ada siapa kek Adiknya tante kek Atau om siapa Jadi naikkan aja dulu Nanti kenalnya belakangan gitu Tinggalmu jadi di rumah orang tua Asuk itu tadi Ya yang kenal di Facebook itu Kenalnya Astagfirullah Dan itu seru tuh Jadi Ya seru sih pasti Udah sebulan nih Dua bulan Terus ibu-ibu Ibu Asuk pertama nih Arisan sama ibu-ibu lain gitu kan Lucu anaknya Iya udah mau gak Asuk Udah tuh giliran tuh Oh kalian dioper-oper Berdua Nggak ada sempat terpisah Satu kesini-satu kesini Enggak Nggak ada Udah tuh Tapi untung memang casingnya kan Dari dulu juga ya Memang mengemaskan gitu ya Masa Alah iya Maksudnya kayak Ih gitu Iya dulu kan bisa ngaji Jadi di Jakarta tuh bang Kalau bisa ngaji pas Masih kecil tuh kayak Wow Ya memiliki Apa ya Skill orang dewasa Dilakukan oleh anak kecil tuh Menjadi sesuatu yang luar biasa gitu Iya Aku kaget pertama kali ke Jakarta gitu Kayaknya bisa ngaji aja tuh Wah gimana gitu Padahal Aku masih penasaran Jadi kalian dari Aceh tuh Nek pesawat berdua itu Bertiga sama ayah Oh bertiga sama ayah Nampai Jakarta Iya abis itu ayah balik Itulah diantarkan Berdua orang tua asu-asu ya Oke ya Oke ya Siapa nama bang Sakir Bang Fauzan 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 Sakir udah ya Bapak balik Udahlah Bang mending bang kayak gitu bang Mending kayak gitu Terus Sakir bangun-bangun nih Di rumah orang Ayah mana Udah pulang kacau Memang udah dianggap kulit Kulit pohon Dimana aja hidupnya gitu Katanya Ada hidup lah Gak mungkin gak hidup Aku ingat Ayah mana gitu kan Ayah udah pulang deh Kata Bang Fauzan Bang Fauzan udah ngasih Ayah udah pulang Tapi nanti balik lagi Mas mau lomba gitu Tapi kan lama tuh Berapa-berapa bulan gitu Terus udah selesai lomba Kirain pulang kan Enggak lanjut lagi di Jakarta Lanjut lagi kalian berarti Melanjutkan sekolah ke Jakarta Lanjut Ada yang mau sekolahin tuh Ada yang mau sekolahin Ada yang mau sekolahin Gak tau ayah Pokoknya Di Facebook lagi Di Facebook lagi Emang Facebook dulu menyatukan Mungkin itu karena Mungkin ya apa ya Kebisaanmu mengaji Dan Abang Fauzan mengaji Mungkin datang berkah Dari mana-mana lah Rezeki ya Amin Amin Sampai Tapi seru Seru banget dulu Sampailah ada orang Mau menyekolahkan Tapi ada orang Mau menyekolahin Kisah hidupmu nih Gak seindah tampangmu ya Kau nengok-nengok Tampangmu nih Kayaknya Ah ini anak-anak orang Kayanya ini gitu Pokoknya cerita yang Gak bisa dilupain Tapi Semua itu dialami ketika kecil lagi ya Ketika kecil Udah tuh 6 tahun bang Di Jakarta gak pulang ke Aceh 6 tahun Gak pulang ke Aceh Oke Sampai Berarti 6 tahun tuh sampai titik SMA Sampai Kestia selesai Oke Di Ambil pesantren lah Sama Ustadz Isup Mansur Oke Waktu itu pesantrennya baru buka Oke kalian kesanalah Kenalan dari ayah juga Dari ayah juga Atas rekomendasi ayah juga Enggak Ayah kenal orang di Facebook Orang di Facebook itu kenal Ustadz Isup Mansur Oke Jadi memang koneksi orang medan ini keren kali Betul Berarti ayah ini secara tidak langsung berterima kasih banyak sama Pak Jukerbek Iya Secara tidak langsung loh Secara tidak langsung loh Aku coba lah Siapa tau gara-gara Facebook terus dari tadi ya Tadi disangkau ini ada promo Facebook lagi Promo meta lagi Udahlah disana Ya akhirnya Pas udah di pesantren itu Itu udah kelas 4 Nah itu kan Belum pulang juga tuh lebaran Lebaran Itu pokoknya temen-temen seangkatan di pesantren Ya siapa nih lebaran kali ini Yang tidak pulang Ya enggak rumah siapa yang Mau ini sakirnya ada sakirnya Oh bahkan diantara Bahkan diantara anak-anak pesantren Yang tidak pulang-pulang itu justru kahu terus Atau ada juga yang lain-lain Ada yang lain beberapa yang enggak pulang gitu Cuman jarang Sedikana kan udah pesantren modern Kadang-kadang dia pulang juga Iya Tapi yang sah secara meyakinkan Yang enggak pulang-pulang itu selalu kahu dan baujan Iya Iya Ini mau lebaran kapan pun enggak pulang Iya ada 6 tahun lah itu enggak pulang Orang tuh kalau orang lain itu ada selang-selingnya gitu ya Pulang Ini enggak pulang Tapi ntar pulang lagi Kalau kalian tuh sah gitu ya Sah 6 kali lebaran Terus ya tidak pulang Tidak pulang Tidak pulang Tidak pulang gitu Itu Ya enggak kebanyak sih ibu Gimana Bahkan sampai ada bercandaannya di anak-anak Di kawan-kawan pesantren Siapa lebaran kali ini yang mau rumahnya mau ada sakirnya gitu Iya gitu Jadi sampai kadang-kadang tuh Orang-orang wali santri tuh Orang tua wali santri juga rebutan juga gitu Karena Pengen kan Ada yang ngaji Ada yang ini di rumahnya Masya Allah Balik lagi karena Balik lagi Bisa ngaji dan juga enak juga Boleh enggak satu surat pendek Boleh-boleh Apa sih kalau pendek Ya tapi yang kalau enak aja lah Jangan kalau aku request pula nanti ketahuannya enggak pas Momentnya kan gitu Memang surat pendek Aliklas pendek Alfalak pendek Memang ya kan Cuman kan takutnya enggak pas Momentnya kalau nge-request Abang mau request apa Belakangan lagi denger serah Belakangan lagi Aku kan lihat-lihat sebelum ini Ini kok Bang Boris Belakangan-belakangan lagi Lagi ini ya Lagi agak-agak ini ya Kayaknya agak-agak getol gitu Hancur lagu sampai sakir Nggak terserah Favorit Ayat favorit apa dan kenapa Surat Ar-Rahman Ar-Rahman Ayat tentang Kasih sayang Tuhan tuh Kasih sayang Allah Buat kita hamba-hambanya Oke Itu namanya surat Ar-Rahman Artinya yang maha penyayang Yang maha penyayang Aku bacain sikit Boleh dong Banyak juga enggak apa-apa Kau kalau bilang dikit nanti Rame Kau mene Kau cuman dikit bang Aku terserah kau aja sakir Kau bilang berhenti ya berhenti Udah Ya kan kau dikit doang gitu Nanti kata netizen bang Tatomu aja banyak Masa Baca Quran sikit Terserah sakir aja Jadi kalaupun ada outputnya nanti ini Pendek atau dikit Itu salah editor Oke Bukan salah aku Bukan salah aku Bukan salah edit Coba 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 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaq Al-Insan Allama Al-Bayan Al-Shemse wal-Qamar Bihusban Al-Najam wal-Shjajar yasjudan Al-Najam wal-Shjajar yasjudan Selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah Ya sodakaulahulah dini aja enak banget ya Keren Boleh kan ya Boleh gak sih Ya aku kan Itung aja orang lu orang gak tau gitu Ya kan itung aja begitu Ya itung aja Berarti kamu nyanyi juga merdu dong Aduh Iseng-iseng aja kalo nyanyi Kalo nyanyi iseng-iseng aja buat seru-seruan aja lah Kesenangan diri sendiri aja Dulu aku pertama kenal Pak Nafin tuh nyanyi Dari nyanyi Dari nyanyi Awalnya Gak bisa nyanyi malah Tapi Dia dipaksa Disuruh bisa nyanyi Yaudah Tapi kalo untuk ngajiin Maksudnya ngaji ini Kan maksudnya Merdu yang seperti yang kau bikin tadi ini Adalah bonus ya kan Gak bisa disetting dari awal Ah biar merdu Biar ini gitu Ya kan Itu bawaan suara kita juga kan Gitu kan Atau bisa dipelajari Maksudnya untuk bisa ngaji Seindah dan seenak itu Bisa Jadi kayak Kayak kita kalo Kan banyak tuh sekarang Anak-anak kecil Dia udah bisa lagu-lagu Yang susah gitu ya kan Karena memang Sering didengar sama dia Nah aku tuh dari Dari kecil bang Dari umur 3 tahunan tuh Memang bangun tidur Sama sebelum tidur Itu kamar Kamar aku di rumah tuh Pasti udah puternya Al-Quran Oh bukan Bapak ngaji Ayah ngaji Enggak Karena mendengar Karena Karena ayah dulu Walaupun apa namanya Keterbatasan dalam ekonomi Tapi selalu Pasti nyempetin beli kaset-kaset murotal tuh Kaset murotal-murotal tuh Kaset ngaji lah Iya 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 Itu orang ngaji direkam Iya orang ngaji direkam Begitulah Akhir diputer tuh Setiap sebelum tidur Sama pas bangun tidur Memang kau tau itu diputer buat kau Sama bang Ojan Iya Jadi kita setiap di rumah tuh Mau tidur Bangun tidur tuh udah pasti rumah Bunyinya Quran Jadi itu dari kecil Makanya Akhirnya Kebiasa Dan di Aceh itu kan kayak Aib 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 banget lah Kalau anak Gak bisa ngaji Gak bisa ngaji Gak bisa ngaji Gak bisa ngaji Karena standarnya Mungkin ya Maksudnya standarnya di Aceh tuh Masa kau Da Islam gak bisa ngaji Aneh lah gitu Maksudnya Pokoknya orang Aceh tuh Kalau gak bisa ngaji wah Walaupun berarti dulu kan belum Belum Ya mungkin secara Orang kalau ngaji Ya dari umur kelas 1 SD Udah pada ngaji sih ya Sebenernya ya Jadi udah pasti tau Bacanya Mau baca Arab gundul Mau baca Mau baca Gak juga Biasanya dari ikro Dari ikro Dari ikro Dari per huruf lah Dari Alif Batasa Eh udah ya udah belajar Dulu udah Kalau itu Udah tau loh Alif Batasa Nah tapi waktu Yang orang tua asuh itu Di Jakarta Ada pernah diajak nonton Atau apa Atau gimana Oh iya Hah? Iya Itu berekreasi gitu Iya berekreasi Oh begini Jakarta Dengan orang tua asuh itu Orang mereka punya anak juga kan? Iya Anaknya pasti benci Yang kau Karena dibanding-bandingkan terus Iya Iya A liat tuh A sama Sakir Sakir ngaji Iya Liat dia baru umur segini Udah ngaji Sampai dijutekin terus tuh Sama kakak asuh aku kan Sampai aku kan Kamar di atas Gak berani turun Kalau ada dia tuh Tapi sekarang udah CS Udah CS Nah itu waktu kecil tuh Ada kayak gitu-gitu Ada Nyata adanya ya Ada Garis besar di sinetron tuh Ada ya Jangan lah Jangan lah Jangan setengah Pokoknya Iya maksudnya pasti kan Apa yang terlihat Di salah satu Apa Cerita-cerita di sinetron TV tuh Nyata adanya Nyata adanya itu Nyata adanya Kan kebayang Apalagi waktu Orang tua asuhnya ini berangkat pergi Sisa kalian-kalian lah di rumah Sama pembantunya Membantunya dari keluarga ibu asuhnya lagi Nah kan udah pasti ART-nya dan lain-lain Berapa sih Ini ada si ini Dengan adanya dia Tapi biasanya ini Ntar ada yang gak baik Di rumah itu ada yang baik Ntar anaknya baik Ya Jadi kayak Tapi itu nyata adanya kau alami Dalam hidupmu ya Bersama Bang Paujan ya Nyata banget sih Nyata banget Tapi Lai Eh gini Udah Udah ulai Nggak Lai kan sama orang Batak Lai Lai sama orang Batak Kan secara kelahiran Tahun kelahiran ini 2002 Ya kan Secara umuran Maksudnya Waktu itu Maksudnya Orang di usia Bahkan sampai Sekarang lah Ini kan lagi fase-fase Pencarian jati diri Mau kesana kemari Mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba Apalagi Anak muda Laki-laki Banyak uang Masa ditabung ya kan Balas dendam dong Kan gitu Harusnya kan Dulu pengen apa Nggak bisa Gitu kan Tapi kalau 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 Saya akhirnya Melakukan hal itu juga Ada sebagian Melakukan kecil Sebagian kecil Atau memang Blas tidak ada sama sekali Maksudnya yaudah Buat berbakti dengan orang tua Dengan Mensejahterakan Keluarga gitu Ada pasti Apalagi pertama-pertama Ke Jakarta kan Tapi Beruntungnya sih Megang duitnya Pas udah Sama guru Jadi pas Jadi pas sebelumnya Itu kan masih sama orang tua asuh Maksudnya belum megang duit Gimana-gimana Jadi belum Belum terlalu bandel Jadi hiburannya Karena memang dari Aceh itu udah Sudah minim hiburan Iya Tiba-tiba disuguhkan Dari Aceh Full akses Gemerlap Jakarta Yang 24 jam Gemerlapnya Tapi kan dulu masih kecil Belum ngerti Justru Pas masuk ke Dunia entertain lah Baru tau Kan tadinya ikut MTQ Apa segala macem Masih ngumpulnya Masih sekitaran orang MTQ Circle-nya pun MTQ MTQ Circle-nya circle orang-orang Yang lomba Quran Betul Yang masih berlomba-lomba Buat Baca Quran Sejauh-jauhnya Ngobrolin Ngomong sombongan Soal baju koko Sama peci kopiah Betul Iya kan Membuat bukannya ini Maksudnya kayak Ini nih Merk ini gitu Buat dimor Atau Atlas gitu Sejauh-jauhnya Ngomong Pamer-pamer sejadah Gitu kan Sarungnya Sarung merek ini Masuk dunia entertainment Masuk dunia entertainment Itu awalnya di pesantren juga Gak ada niat dulu Niatnya pengen jadi pemain bola dulu Pas Tiba-tiba jadi Artis Gitu ya kan Persis lah Kisahnya kayak Kayak Bang Loloks Dengar-engar sedap Makanya aku Nonton itu nangis bang Nangis Karena orang tua tuh Berharapnya Kau itu bisa besar Bisa makan Bisa hidup dengan Lomba MTQ Baca Quran Dari situlah Sumber penghidup Pekerjaanmu gitu Gak kayak gitu bang Mereka Langsung dibacing Enggak Lomba MTQ tuh Kalau aku dulu niatnya Buat belajar aja Iya maksudnya Kalau orang kan gak tau Masing-masingnya niatnya apa Bukan Maksudku gini Setidak-tidaknya Nanti Sakir Daulah Ini menurut ayah Kalau aku iain Diserang aku yang Lomba MTQ Bukan 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 Bounty Hunter Untuk mencari Hadiah uang lomba Bukan Maksudnya Nanti jadi ustad Jadi pencerama Dari situlah hidupmu Maksudku gitu loh Mungkin pikirannya Orang tua begitu Kau akan Menghidupi Kehidupanmu ini Berlandaskan Semuanya berasal Dari agama Dari Quran Gitu Harapannya orang tua Harapannya orang tua Ternyata Pas di pesantren Awalnya sih Awalnya Di pesantren tuh Main buat film Hafiz Quran juga Mereka nyari pemeran Oke Buat Hafiz Quran Oke Nah disitu Main lah sama Om Agus Kuncoro Secara looks Kau memang menang Di antara yang lain Ya kan Karena pas dilihat Kok ada aliran-aliran Aroma-aroma Omannya ini Oh gitu Aroma-aroma Middle East gitu kan Kayaknya nih Oke nih Looks di kamera kan Ini nih Makanya kau dipilih Salah satunya Bukan begitu Iya sih Iya kan Mohon maaf Ada yang keke aku lah Seumur waktu ke sini Ditingo Hitam kering gitu Mukanya gitu kan Ah ini enggak Soalnya pas aku Kelokokai shooting Ada juga Emang suaranya Tapi jadi figuran Kayaknya Kayaknya ya itu tadi Yang sejenis aku Tapi enggak Aku tuh Udah tiga hari Sebenernya nolak Karena gak pengen Jadi artis dulu Oke Terus Scene-nya lumayan banyak Waktu itu Pemeran utama Langsung Oh ya Aduh Surga Menanti judulnya Iya Disitu aku jadi Anak yang Dia mau Dia mau Nyelesaikan hafalan Qur'an Tapi terkendala Karena harus Ngurus ibunya Yang sakit Kalau kau Mau nyelesaikan Qur'an Terkendala dengan Nafsu duniawi Oh Salam anggota Gini Bulan puasa kan Gak boleh bong Bukan Di semua bulan pun Gak boleh bong Terlebih waktu Nah kebetulan Bahwa waktu itu Aku lagi Emang lagi Lagi gak betah kali Dipondokan Wah Itu udah berapa tahun Berarti Udah 6 tahun Oke Karena wah Kayaknya Lagi jenuh lah Lagi jenuh Bukan kapita lagi jenuh Oke nih Kayaknya tawaran ini Oke nih gitu kan Yaudah Tapi aku tetap Gak mau pakai Gak mau bawa diriku sendiri Yaudah coba izin aja Sama Kiai dulu Kalau Kiai boleh Saya mau Eh Kiai ngebolehin Wah yaudahlah Berarti Kasar katanya Manager saat itu Adalah Kiai Ataupun orang-orang pengurus Pondok Gak Manager waktu itu kakak Oh kakak Bang Ojan Enggak kak Mimi Oh ada lagi Yang paling besar Akhirnya kan karena Aku berdua di Jakarta Akhirnya Sekalian tuh Kan sisa 2 Aku 4 bersaudara Sisa 2 2-2 aja Akhirnya dibawa ke Jakarta juga Kau sama Bang Ojan tuh posisi 2-3 Iya Enggak 3-4 Aku bungsu Oh bungsu 1-2 berarti masih di Aceh dong Iya Tadinya masih di Aceh Akhirnya dibawa lah Dibawa lah ke Jakarta Udah lah kalian berempat lah Semua di Jakarta ini Jadi dia dulu kan culap sama lukis Oke Jadi bukan ngaji Disitulah Gustar Yusuf Masur Salah pirit Bang Jikri parah Dikira Hafiz juga Seneng baca Quran juga Iya kan? Masih iya kan? Cerita usah di isep kayak gitu Iya lah Adeknya aja kayak begini Apalagi kakaknya Apalagi kakaknya kan gitu Itu normal Dikira Nusadi itu pada saat itu begitu Normal itu seperti itu Memang Dikira As rupanya angka 4 ya kan? Jadinya 14 Nambah king 24 Tapi akhirnya karena Bang Jikri loh Waktu itu akhirnya jadi berkembang Itu pesantren Oh gimana? Gimana? Yaudah lah kan Karena udah terlanjur gitu kan Yaudah kita bikin aja Gimana santri bisa berkarya Tapi Hafiz juga Oke Akhirnya Bang Jikri lah Bang Jikri Dia ganteng Tapi Hafiz gitu Oke Terus dia ganteng Apa dia Dia ngelukis Dia ngelukis Tapi di pesantren juga Di pesantren Dibikin lah personanya seperti itu Iya Oke Dan itu works berjalan Bahkan membawa orang-orang lain pun Untuk Ih kayaknya di pondok itu seru deh gitu Iya Ya tetap Akhirnya pas Empat-empatnya dimajuin Yaudah yang aja tetep Bang Pojan Kadang kalau gak saking Yang aja tetep nomor 34 Nomor 34 Selamat berbuka puasa Bagi yang menjalankan Para Sobat Kuy Aku juga Mau nemenin kalian nih Yang lagi buka puasa Dengan makan KFC Super Duk Duk Berbagi Kenapa ada nama berbaginya Nah karena Eh karena Dengan membeli menu ini Kalian sudah otomatis Berbagi satu paket Yang berisikan Satu ayam Satu nasi Dan juga satu sprite pad 250 ml Ke saudara-saudara kita Yang membutuhkan Nah nanti paket tersebut Akan diseluruhkan Melalui Lembaga Lazis NU Dan juga Benih Baik Sebagai rekanan Resmi dari KFC Gitu Nah kalau paket untuk akunya Ada Satu ayam Satu nasi Dan juga satu Sprite Yang medium ini Nah Kita coba dulu ya guys Berbuka puasa Oke sekarang kita coba makan Ayamnya ini Nah Nuh Nuh Aduh Ini emang dari kecil Ampe gede emang Ah Gak ada tandingannya dah No play play Lezatnya ayam KFC ini Aduh Asin-asin pedesnya ini Gak pernah fail Dinikmatin saat berbuka puasa Maupun sahur nanti Top Top Anda top Nah sekarang Minum sprite-nya Aduh Seger banget Gak bohong Cocok banget emang Minum sprite ini Aduh Diminum barengan sama Ayam KFC tadi Kayaknya tuh Aduh Di tenggorokan tuh Kayaknya Cedem gitu Nah Para sobatku Kenikmatan KFC Super Duduk Berbagi ini Gak cuman berhenti di Sensasi makan ayam Dan juga minum sprite tadi Tapi ada dilanjut lagi guys Ini kalian juga bisa Berkesempatan Memenangkan berbagai hadiah Melalui Scratch card Nih Ini ada scratch card Ini tadinya ini Warna silver gitu Digosok-gosok pake koin Terus jadi keliatan Hadiahnya ada banyak banget Para sobatku Grand prize hadiahnya ini Adalah Umroh Lalu ada hadiah Oppo Reno 11 F5G Ada Oppo A38 Ada Oppo La A18 Ada juga Oppo Enco Buds 2 Dan juga produk KFC Wuhuu Perut kenyang Hati juga Senang karena sudah berbagi Terus bisa dapat hadiah juga lagi Nah buruan aja Langsung beli paket KFC Super Duduk Berbagi Di seluruh KFC Store Indonesia Dan juga di aplikasi KFC ku Karena Jagonya Ayam Makan lagi ya Tapi akhirnya Nah disitulah Senang lah Ke Jakarta tuh ada dunia baru Dunia dimana bisa mandiri Ini tadi dibahas dari Gemerlapnya kota Jakarta nih Tadi awalnya Masuklah dunia entertainment Masuk dunia entertainment Ketemu pertama kali Bang Kirun Oke Duh Kirun versi yang kapan nih Kirun versi dulu Oke bagus Mohon maaf ya Bukan yang ngomongin orang Maksudnya Maksudnya versi yang lagi Iya versi Versi masih beta ya berarti ya Belom Update nya belum full banget ya Justru orang yang begitu yang beruntung kan Iya Tapi gak apa-apa kok Kalau Bang Kirun santai kok Emang santai ya Iya emang santai Pintu masuknya Bang Kirun tuh Jadi Pertama Di calling lah Buat di Pangeran kan Oke Di Sinetron Pangeran judul yang main Bang Kirun STV ya STV Nah pas mau syuting Kecelakaan malemnya Apa tuh Patah tahirnya tangannya kan Kau jatuh Atau dari kendaraan Atau dari motor Dari motor Cornering gitu Oh iyalah pembalap Oke lah paling jenorosi Cornering Buak jatuh gitu Aku sebenernya dari main itu kan Karena wah ada beri prima disitu kan Cita-citaku pokoknya di Aceh Jadi aku tuh dari Aku dari kecil Bang Pokoknya aku bilang Aku tuh cara aku kenal sama Tuhan ku tuh Selalu suka nantangin gitu Oke Ya Allah ajarkan aku Tentang kuasamu gitu Oke Ih Anak muda Anak muda Jadi dari kecil Dari kecil aku nonton Aku bilang Ya Allah pokoknya Suatu saat aku pengen Ketemu amannya orang nih Enggak Pengen Kalau ketemu biasa Aku gak suka yang biasa Oke Kalau minta sama Tuhan tuh Apa-apa Kalau minta maulah Aku syuting fighting Sama dia langsung gitu Syuting fighting sama dia langsung Akhirnya doa itu dijabah lah Di suatu momen tertentu Berjumpa lah Berjumpa lah sama Om Beri Iya kan Wah Ternyata Memang agak lain juga Om Beri Iya Tapi Keren lah Om Beri nih Udah main disitu Disitulah Bang Kirun Maksudnya ngenalin lah Sedikit banyak sama dunia entertain gitu Tapi Bang Kirun tuh baik banget Baik kok memang baik kok Baik Maksudnya baiknya tuh Royalnya tuh Baik versi yang dulu Puan main sekarang Baik Baik Dua-duanya baik Pribadi yang menyenangkan Pribadi yang menyenangkan Nah Dengan segala hiruk pikuk entertain Ternyata Wah Tau gak Bang Aku di Apa 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 Pertama kali Keluar dari Pertama keluar dari pesantren Oke Dikasih ruangan Ruang tunggu Oke Kan kalo sebelum kita dipanggil Iya belum motek Sebelum motek kan ada ruangan dulu Itu satu ruangan sama cewek Tau gak Bang Itu Geternya sampe keringat dingin Karena Kayak orang sakau Karena Kok tau kau orang sakau Iya kan udah Kok tau Kan udah gede Iya Liat dimana Udah gede Udah gede Eh aku udah nongkrong Akhirnya di Jakarta nongkrong sama Waktu yang momen yang pertama kali itu Ruang tunggu barengan Sama satu artis perempuan Iya Itu Kan dia gak ngapa-ngapain Kau juga gak ngapa-ngapain Iya tapi Kenapa Geter Keringat dingin Saking cakepnya Baru liat pertama kali Atau gimana Iya dan Ya kan artis-artis cewek tuh Kalo di ruang ganti kan Seenak-enak dia aja Betul Secuek itu ya Secuek itu Dan karena memang menurut dia Hal ini hal biasa Memakai celana pendek Ataupun tank top Iya Kalo yang nengwaku biasa Tapi kalo yang nengwaku Yang dari keluar Baru keluar dari pondo Iya jadi Terkejut batin Memang Memang terkejut batin Memang Kepikiran sampe malam kan Wah Sampe Mana belum selesai itu malam Karena sinetron kan Betul Iya kan Waduh Itu lah Ini gimana makin gak kuat Makin gak kuat Sampe aku keluar Kalo jangan bilang gak kuat Makin gak fokus Atau apa Gak maksudnya Gak kuat tuh kesannya lagi Nahan apa gitu Gak kuat badan aku bang Maksudnya kan Udah geter mulu Bener-bener geter tuh sudah kayak Bukan gara-gara mau syuting ya Karena di ruang tunggu ini masawatnya ya Groginya Orang tuh grogi tuh di tempat syuting Itu ada kamera Banyak lampu Banyak kru Jadi bingung Grogi Sampelah satu adegan Satu adegan Produsernya kan tau aku bisa ngaji Disuruh adegan ngaji Pas adegan ngaji Dengar semua satu lokasi Udah abis itu Itulah langsung jadi bintangnya kau Enggak abis itu udah Yang tadi-tadi masuk ruang ganti Langsung pake jilbab tiket Oh Alah Udah telah langsung Dianya jadi agak sungkan Iya agak Enggak sungkan sih Karena kan dulu sendiri juga Terus masih kecil Jadi kadang tanya-tanya Kenapa suka baca Quran Gini-gini Oh beliau ini artis yang lebih tua dari kau Artis cewek Tapi lebih tua dari kau Jangan pancing-pancing bang Bukan Maksudnya ketika tadi di ruang tunggu Itu maksudnya ya Oh iya Pasti Ada yang seumuran Ada yang Kukirain seumuran Atau di atasmu dikit-dikit Gitu Kau kenapa degupnya terlalu degup Begitu Iya di atas dikit-dikit lah Kan jauh-jauh kali Mas naji di lokasi Pada saat mulai momen malam itulah Itu seperti soft launching ya Iya soft launching Wah kita punya ustad muda nih di lokasi Iya selain itu juga Oh berarti Udah langsung banyak yang dijaga Apa segala macem Iya tapi aku Selalu maksudnya Ya aku bilang ya Aku ibadah Antara aku sama Tuhan Aku bilang ya Aku masih muda juga Maksudnya masih bisa salah Apa segala macem Ambilnya yang baiknya aja Kalau yang salah dari aku Jangan Aku bilang kayak gitu Tapi dari sepanjang sejarah Kau mempelajari agama Memperdalam agama Siapalah menurut kau Langsung kalau ditanya Siapa gurumu yang paling berkesan Atau yang paling kehormati Pasti semua guru punya kesan Tapi yang paling berkesan tuh yang Mendidik jiwa raga hati kita Habib Hasan Benyavara segal Lah Alma Yang baru Baru Iya baru Per syuting ini Berapa hari doang kan Dua hari Tiga hari Iya kan Aku liat tuh di beritanya tuh Lumayan mengagetkan juga kan Itu mengagetkan banget itu Tapi gak tau lah Maksudnya aku Aku denger ceritanya Lagi puasa Di bulan Ramadan Lagi puasa Iya Setelah Sholat Sholat duha Iya di pagi hari Huh Kok kayaknya ini banget ya Terlalu apa ya Mohon maaf Meninggahlah terlalu sempurna gitu Iya kan ya Iya dong Iya gak sih Iya karena Sebenernya kan dari Dua tahun yang lalu Udah pernah Masuk ICU kan Oh Memang Udah pernah masuk ICU Gak tau ya Secara luksu aja itu Untuk golongan Apalagi Habib pemuka agama Itu muda banget Muda banget Masih muda Jatuhnya masih muda Jadi dua tahun yang lalu Memang udah ada Berkata apa ya Pengalaman spiritualitas Pas di ICU itu Yang udah mengharuskan Beliau diminta Untuk kembali Tapi Beliau Kemudian Pengen Melanjutin dulu Dan dari situlah Kemudian mulai mempersiapkan Segala hal yang Ingin ditinggal kan Untuk jalan pulangnya lah Kasar katanya gitu Aku pada saat itu Masuk ke Ruang ICU yang dua tahun lalu tuh Itu lucu Jadi tiba-tiba itu Tiba-tiba Darah habib perendah Sampai lima Habibnya sampai lima Oh habibnya lima Ih pernah lagi aku Masa Itu aku syuting Ngeri sedap itu Habibku lima itu Mukanya kuning Iya itu harusnya Udah Kadang-kadang di kamera Eh mukanya Terlalu kuning ini Udah ke rumah sakit Aku sih Aku sih fine-fine aja lah Syuting aja lah Udah mukanya kuning Di kamera gitu Wah itu habib lima Itu udah masuk ICU Dicek Wah segala macem Benyakitnya Besoknya kan ketika sadar Aku masuk tuh Jengukkan Akhirnya Datang tuh Dokter jantung Dokter serut Apa segala macem Beliau kan Memang yang Yang dituahkan Yang Maksudnya kan Ibarat kata Semudah itu Emang kamu Kalau mau jenguk dia Nah itu Itu kan ada ribuan orang Pengikutnya beliau Maksudnya yang ada Belajar agama Untuk Mau mereka juga Ngejenguk Mau Jadi emang udah kayak Itu bang Terakhir tuh aku nemuin Orang tua Asuh yang bener-bener Menganakan aku Dan Bener-bener seperti Sosok orang tua Seperti ayah sendiri Ya itu beliau Itu jadi memang Iya istri beliau Juga udah kayak ibu sendiri juga Hubungannya sudah setaraf itu ya Jadinya kalian itu ya Hubungan Karena memang dari kecil itu Umur 15 tahun Makanya tadi ini bisa menjawab Kenapalah bisa dengan Dengan ya kasar kata Dengan Untuk menjenguk Bahkan posisi lagi ICU loh Bukan Iya maksudnya Gak semua orang boleh masuk Iya kata dokter juga Yang boleh masuk Cuman keluarga ya Terus Pengen masuk tuh Dalam hati Eh dipanggil sama Istri beliau kan Sama Sama Itu manggilnya Wan lah gitu Dipanggil Eh sakir sini Ini siapanya kata dokter Anak pertamanya Kata Ya Allah disitu Hati langsung Ya Allah Ya Allah Ya gak bisa berkata-kata Ya udah masuk disitu Lihat Habib di ruang ICU Dateng tuh dokter Jantung dokter ini Yang kemarin ngecek Itu Lagi ada sakir sama istri beliau tuh Kata dokternya Habib ini Harusnya Habib hari ini Banyak yang harus Diobatin Cuman Semua Yang dicek kemarin Udah gak ada penyakitnya Jantungnya Udah gak Yang kemarin menyebabkan Harus masuk ICU Dan bolak-balik Ke rumah sakit Untuk ngecek Ketika dicek lagi sekarang ini Udah gak ada Udah gak ada Yang di jantung Yang di perut Apa segala macem Yang di paru-paru Udah gak ada Udah bersih semuanya Bersih Ini udah gak ada Habib Yaudah sekarang Habib Tinggal istirahat Gitu Iya jadi Yang mana secara Logika kedokteran itu Ini tuh gak Gak mungkin terjadi lah Gak mungkin Aku sampe nanya Ke dokter spesialis jantungnya kan Kemarin tuh ada kayak Pembolongan gitu Cuman Sekarang udah gak ada Gitu Udah gak ada Kalaupun sembuh sendiri Gak secepat itu Gak secepat itu Dalam semalam itu Nah ternyata malam itu Ternyata Habib Memang sudah Mengalami spiritualitas Bertemu Dengan kakek-kakek beliau Yang memang sudah Minta lah beliau Untuk kesana Tapi kan karena beliau masih Pada saat itu Dadahkan banget Gitu Akhirnya Ya dari situlah Kemudian Ya jeda dua tahun tuh Dari situlah Habib yang biasa Manjain syakir juga Disitu gak Disitu disuruh mandiri Udah Mandiri Mandiri Waktu semenjak momen Yang di rumah sakit terakhir Yang sebelum kemarin Kejadian kemarin ini dong Iya Yang sakit dua tahun Yang lalu itu Oke Disitulah kayak Memang udah mempersiapkan banget Ya Disitu udah Habib udah kayak Mempersiapkan banget Pas segala macem Kalau dari Sakir sendiri Apa Karakter beliau yang Kau itu suka banget gitu Atau mungkin Sifat dari beliau kali Yang kau suka banget gitu Satu sih Yang sakit belajar Dari beliau tuh Kalau kita Hatinya bersih Sama orang Nanti Dengan sendirinya tuh Kita akan menang sendiri gitu Walaupun Keliatannya kita kalah Gitu Tapi kalau hati kita bersih Kita bisa Bisa menang pada saatnya nanti gitu Yang beliau ajarkan tuh Di perjuangan Jadi bang Contoh Habib Hasan Biafar Asgaf nih Sebelum kita ngomong jauh Habib Hasan Biafar Asgaf ini Beliau nih Yang pertama kali Da'wah ke anak muda Di Jakarta Dulu banyak ya ngaji di Jakarta Cuman orang-orang tua Ya Di Kuitangan Pokoknya kalau ngaji Pembawaannya pun Pembawaan orang tua Kalau ngaji Enggak Kalau ngaji Pokoknya ini masih sepanjit ya Masih-masih ya orang tua Terus segala macem gitu Sampai dulu 1996 beliau ke Jakarta 1998 tuh krisis monitor Orang semua hilang arah Beliau datang ke Jakarta Saat orang mikirin dirinya semua Nah beliau mikirin gimana Penduduk di Jakarta nih Biar mereka gak hilang arah Dan tetap kenal sama Sama Tuhan Sama Allah Sama Nabi gitu Akhirnya Yaudah Tiga tahun pertama Da'wah ke rumah-rumah Gitu ya kan Sampai Itu kadang Di atas Beliau Da'wah gitu Di bawahnya ada yang mabok Biasa tuh gitu-gitu Dan beliau Gak pernah ini Yaudah biarin gitu Biarin orang dengan kesukaannya Ntar dengan sendirinya Dia bakal dapet Dengan tone nada rendah Yang mengayomi gitu ya Iya Asli kan Sunda tuh beliau Bogot Selamat lahir di Bogor Cucunya Habib Keramat Empang Bogor Oke Kakek beliau nih dulu Semua Wali Wali ini Awliya ini bang Jadi mereka nih Orang-orang yang Sampai Ke Tuhannya Dengan derajat yang tinggi Karena mereka Sampai kepada Kesucian kan Artinya mereka tuh Menjaga sembilan lobang Dalam Dalam diri mereka Mata Gak liat Yang tidak melihat Yang apa-apa kuping Tidak mendengar yang bagaimana Mulut Tidak berucap Sehingga Sehingga Mereka sampai ke derajat Ditambah mereka memiliki Darahnya Nabi Sallallam Darahnya Nabi Muhammad Sallallam Ya makin-makin lah Makin-makin Yang mana Nabi Muhammad ini Tercipta juga Dari nur Dari cahayanya Allah Jadi Ibaratnya memang Sambungannya udah ada Tinggal di on-in aja Untuk menuju Kesempurnaan itulah Ketika derajatnya nanti Nah dulu kakeknya Habib Habib Oblo bin Mohsin Laltos ini Keramat Empang Bogor Ini yang ngatur Semua Wali-wali yang ada di Indonesia bang Jadi kakek beliau nih Kayak kepalanya lah Jadi sejawa nih Semua yang Murid-muridnya Yang membagi-bagikan Eh kamu disini Ya kamu disini Menempatkan kamu disini Kamu disini Gitu Iya Yang di Tanggul Habib Soleh Tanggul Disini yang Kamu baiknya disini aja nih Gitu Bahkan Habib Ali Kuitang itu Kuitang tau ya Kuitang sekarang itu kan Itu tukang Kosidahnya beliau juga Jadi Memang dari garis kakeknya Udah luar biasa Nah Sampai di Jakarta Dawah ke anak muda Nah pada saat itu Syakir memang lagi hilang arah Lagi hilang arah Dengan godaan-godaan Duniawi Bayangin bang Oke Ini ya Tadi kan kita cerita Gimana dari kecil Syakir gak merasakan Kehangatan keluarga Tiba-tiba Syakir mendapatkan Kehangatan keluarga Dari seorang wanita Iya kan Tiba-tiba Seorang wanita itu Harus pergi Dari hidup Syakir Ya gak terima lah Kecewa lah Maksudnya baru dapet keluarga Terus keluarganya Ibarat kata Gak bisa jadi keluarga lagi Kecewa lah Kecewa banget Gitu Ya pasti ada dalam hati Ya Allah kenapa sih Kok gini banget Gitu Maksudnya agak Gitu ya Karena kan dari kecil Tadi tuh Iya ya ya Jarang banget Nah pada saat patah hati itu juga Keluarga juga Ya ngapain Umur 16 tahun patah hati Apa yang mau diiniin sih Gitu ya kan Paling cinta-cinta monyet biasa Menurut mereka Menurut mereka Padahal Lebih dari dibalik itu kan Lebih dari itu Kita Apa namanya Sekir sudah merasa Memiliki keluarga Disitu kan Dengan adik Dengan keluarga Dengan orang tua Udah kayak keluarga Akhirnya udah bilang Arah bahkan Guru-guru di pesantren Pada saat itu juga Ya apa sih Anaknya kecil gitu ya kan Ngomongin Ngomongin patah hati Paling patah hati apa sih Galau-galau doang Lu paling Iya paling galau-galau Biasa Nah tapi Habib Habib pada saat itu Yaudah karena aku Sama Nabi Muhammad tuh Udah cinta banget Baru tau tuh Nabi Muhammad tuh Oh ternyata punya cucu Baru tau tuh Baru tau ya di Jakarta Di Aceh gak tau Gak nyampe tuh Ajaran agama Kadang masih kecil Betul Belum nyampe kebab itu ya Belum nyampe kebab itu Eh akhirnya Aku ke Habib Terus abang kelasku bilang kan Beliau nih kekasihnya Allah Kekasihnya Allah tuh artinya Orang yang Udah pandangannya Dikasih pandangan Allah gitu Kayak Kita nih kan Kalau punya kekasih Abang punya istri gitu kan Apa yang kita rasain Kita kasih buat Orang yang kita sayang Buat pasangan kita kan Gitu ya kan Mobil Ya kalaupun ada kejadian Woman ketimpa tangga Kacamata itu Bukan kacamata manusia Biasa doang Iya artinya Kayak aduh Aku kenapa sih ketimpa tangga Gak begitu doang Jadi kekasih itu artinya Dia udah dikasih sama Allah tuh Pandangannya Pandangannya Pendengarannya Pendengaran Allah Aku ketimpa tangga Tadi bukan karena Apa gimana Atau karena aku tidak hati-hati Atau ini pengingat Apa segala Udah begitulah Secara sudut-sudut pandangnya Mengenai suatu kejadian apapun Masuklah di kejadian kau Fasilitasnya udah dikasih Fasilitasnya Tuhan ya Iya nah ketika kejadian kau Kalau cerita galau Kehilangan itu Nah Wah ini wali nih Kata-kata Aku dikenalin sama abang kelas aku nih Lu kalau bisa berguru Amannya orang Lu jadi Jadi orang besar pasti Kata dia Karena nih wali nih Gak gampang Lu jadi murid dia gitu Terus malam itu Habib itu ceramah kan Aku dateng dari belakang Habib itu bilang Habib Hasan Biafarsegaf Malam ini Siapa yang bersolawat Pada Nabi Muhammad Apa yang dia minta Bakal terkabul Aku bilang ya Rasulullah gitu Malam ini aku sholawat Aku bilang Aku gak minta apa-apa Aku cuma pengen jadi murid beliau Minta dong Minta Bukan gak minta apa-apa ya Minta dong Itu kan berarti ada Maksudnya gak minta Itu minta dong Gak minta apa-apa yang lain Iya itu minta dong Kan tau sendiri Mau jadi murid beliau itu susah Berarti suatu privilege tertentu juga Kalau kepilih jadi murid beliau Iya kan Udah akhirnya aku berarti selawat Aja dari Oke Beliau tuh kan bang Setiap malam minggu tuh Satu kilo tuh orang bang Betul Anak muda semua yang ngaji Pernah lewat? Hah? Pernah lewat? Pernah liat Pernah kesel sama majlis kita? Tidak Masa sih? Malam minggu kan memang Malamnya orang-orang keluar Kan kalau di jalan macet Ya wajar dong Enggak dong Masa sih sel sama Enggak lah Apalagi untuk Lagi ngaji ke agaman Kita support Betul-betul Betul-betul Kau ya Habis itu Oke Malam itu Aku sampe lah ke depan beliau kan Wah desek-desekan sama jamaah Sampailah ke depan beliau Karena kan masih kecil loh Jamah juga belum ada yang tau Siapa nih dia Belum jadi siapa-siapa juga Terus akhirnya Udah sampai di depan beliau Wah desek-desekan Gak bisa Akhirnya mental lagi aku ke belakang Kau liat Wah ada Ada temennya Habib Hasan nih Yang aku kenal Oke Aku chat aja Bib ini dong Temuin dong sama Habib Hasan gitu Ditemuin akhirnya Salaman Dari Aceh Apa segala macem Udah akhirnya Habib makan di Tempatnya Aku jauh lah Di pojok sana gitu Aku bilang Ini kalo bener katanya Wali tuh kekasih Allah tuh bisa Dengar sebagaimana pendengaran Tuhannya Dikasih pendengaran Sebagaimana pendengaran Tuhannya Berarti dia tau Kalo gue pengen jadi muridnya Dia pasti ngeh Pasti tau lah Ada lah gitu Dia pasti denger nih Diberikan pertanda apa gitu Doa-doa gue Harusnya dia denger nih Gue pengen jadi muridnya Walaupun gue gak ngomong nih Karena kau berucap dalam hati Iya Kalo Aku tantangin aku Dari kecil gitu So tes-tes ilmu Parah kali emang Karena muda ini memang Gak ada adabnya emang ya Kalo emang bener nih Kalo emang bener nih Wali Kalo dalam hati tuh udah Udah VO lah itu ya Iya VO Kalo emang bener Nih Habib Wali Kasih Tuhan Kasih Allah SWT Dia denger Apa yang aku ucap dalam hati Aku ucap Habib Saya ingin jadi murid Habib Allah kan gak pernah nolak Permintaan hambanya Habib jangan telak ya Kalo itu berucap dalam hati Dalam hati Lagi sambil makan Jauh ya Udah akhirnya Habib keluar kan Dengan dijaga kanan kirinya Pengawal Kewas juga lah Pasti lah Aku nungguin aja Nungguin di Di depan pagar gitu Depan pintu Habib udah dikawal-kawal Set Tiba-tiba berhenti Berhenti Nengok aku Panggil Ente sini Iya Sini Digaplok dulu kan Pak Digaploknya gaplok sayang gitu Pak Iya Tetep aja Perjumpaan pertama Kenal enggak tiba-tiba ngegaplok Tuh kan agak siok juga dong Gaploknya gaplokan sayang gitu Pak Ngerti Maksudnya tapi Dari yang gak pernah ngobrol Kenal tiba-tiba Eh gitu Terus Ente mau jadi murid aneh Udah Ntar ngaji sama aneh Wah kaget Waduh Ya aku aja denger cerita kau ini aja Kaget loh Kaget Aku denger ceritamu aja Kaget Apalagi kau Yang kau alami disitu Terus Apa gimana dong Wah Itu kan Sedertik setelah beliau ngomong begitu Apa yang ngerespon dalam kepala Diam dulu kan Baru ngomong itu doang kan Akhirnya aku Empat bulan Ya kenal cewek Gak ngaji lagi tuh Bandel Orang baru cerita Mau takjub Orang-orang tuh penonton tuh Tiba-tiba dipatahin Nama sendirinya Tiba-tiba Kenal cewek gak ngaji Aku pikir Masih mungkin pada saat itu Aku memiliki dia Tapi kan pada Nggak tapi maksudnya Itu di kemudian hari Dikasih tau gak Nah enggak Mengenai kejadian Malam itu tuh Iya Akhir itu Akhirnya udah empat bulan lewat Aku ngaji lagi kan Karena udah gak mungkin nih Iya Kayaknya udah gak mungkin lah Tadi udah Udah diterima Udah jelas ya Udah masuk terlalu detail ya Terus Iya Terus Akhirnya aku ngaji lagi Oke Nah kebetulan Habib itu kan selalu muter Setiap malam minggu tuh muter Ter Jakarta Barat Ter Jakarta Timur Jakarta Selatan Kebagian lagi Temen aku yang ngundang Oke Lagi temen aku yang ngundang Aku bilang Eh aku ke tempat Habib makan ya Nah itu gak ada pikiran Kayaknya harus kenalan ulang gitu kan Nama Habib kan Udah empat bulan ya kan Pas aku baru Habib turun Aku langsung aja tuh Sebelum asisten-asistennya Aku langsung aja Rumah temen aku kan Langsung ke tempat makannya Habib ternyata inget Sudah empat bulan Ente waktu itu Mau ngaji yang mana kan katanya Mana Tata-tata Dibaca kan Dibaca-bacain lah Maksudnya dibacain dalam artian Dibacain lah Kelakuan-kelakuan Selamu ini Belum-belum terlalu Iya maksudnya kayak Oh katanya mau ngaji Tapi gak pernah nongol Iya mana katanya Yaudah Ntar malam rebuk Ke Rumah Habib Gitu Nanti ngobrol deh Gitu Udah Akhirnya Masih inget ternyata dia Iya Pas beliau inget Kau Kaget juga deh Ini bocah Kucel kumel endekil Ngapain inget-inget juga Kau itu ketemu beliau ini Selalu kaget terus ya Kaget terus Iya kan gak pernah ada ketemu Yang biasa-biasa Di iakan doamu waktu kecil ini Aku mau kalau mau ketemu orang Ya Allah gak mau Biasa-biasa aja Di iakan Sampai yang di atas tuh Akhirnya yang lebih keren Lagi akhirnya aku Ke rumahnya Ke rumahnya kan Tungguin sampai jam 1 Banyak banget tamu Ya pasti banyak lah Aku kebayang kok Kalau lagi liat-liat di Instagram Yang maksudnya ya Itu uh Gak ada udahannya itu Akhirnya jam 1 aku baru dipanggil Oke Jam 1 baru dipanggil Jam 1 baru dipanggil Dibawalah ke atas gitu Berdua tuh Tanya Ih bisa seprivate itu Iya kok Berdua Bingung Itu juga murid-muridnya bingung Ini siapa Bocah kecil Kok bisa pake pengawalan Berat kata pake 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 twin-twin Jadi kok tiba-tiba ke dia gitu Sementara yang lainnya Mungkin ada yang sudah ngaji Dengan beliau Bertahun-tahun Oh iya Belum ada momen seperti itu Dalam satu ruangan berdua kan Bener Iya kan Bener Lagi-lagi kau ya Mengulangi drama-drama Dengan orang tua Asus tadi Dibenci sama anak-anaknya yang lama Bikin diri Iya 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 Bikin diri Terus Terus Aku kaget bang disitu bang Lagi Jadi pertama Habib ini dulu Maksudnya mancing aku Biar keluar semua unek-unek aku Itu bayangin Habib Mau dengerin soal patah hati aku Dari jam 1 Sampai subuh tuh bang Padahal coba bayangin Dengerin botah Padahal sebelum-belumnya Banyak di circle kau Atau orang tuh Hanya mengilah He elah Anak muda galau Apa sih lu Sementara beliau ini Yang kenal pun tidak Mungkin melihat secara fisik Tau kau ini anak muda Gitu Galaumu galau kenapa sih Mau beliau mendengarkan ya Iya Sampai beliau tuh Habib juga dulu pernah Begini-bagini Apa segala macem Maksudnya Jadi kayak seumuran Gitu Udah tuh Udah diplongin Udah besok Ngaji lagi ya Kesini ya Besoknya naik tuh Masuk ke Kamarnya Habib Gue mau ngomong berdua Sampai lu Beliau lagi yang ngajak Lebih berdua lagi tuh Dalam kamar tuh Disitu bang baru kaget Ini kita gak pernah kenal Tapi Habib tau ceritaku Dari kecil Sampai aku pada saat itu Ma'ang udah tau Dari mana Temennya bang Cikri bukan Sulap juga Bukan Siapa tau Kita kan nanya Emang belum kenal Tau dari kecil Tau gitu Nah itu lah bang Tadi orang kalau udah jadi kekasih Itu kan Dia dikasih Dia dikasih fasilitas Panca indera Panca indera Tuhan Ya kayak kita Kalau udah sayang sama orang Fasilitas Kita juga kita kasih Buat orang yang kita sayang Ya all out lah Buat dia Akhirnya udah Disitu aku nangis lah Sampai disitu aku sebenernya lagi bandel-bandelnya sama dunia Jakarta Oke Ya kan Dibikin beriringan dah tuh Temen-temen aku yang seumuran di Ipar itu kan Ngerti lah kan Dan dunia Jakarta Akhirnya kita main lah Dulu Dulu kan Akhirnya kenal Kenal Ya kenal apapun itulah Apapun itulah Gitu Udah disitulah bilang Curhat juga dong ke beliau Iya Dengan semua godaanmu ini Iya semua godaan Sampai aku tanya Habib Kan yang gak boleh Memabukkan Gitu Berarti kalau Belum Kalau sekedar Belum nyampe Belum masih sadar Berarti Habib kalau masih sadar Masih boleh dong Gitu kan Tau ya Bener-bener Berarti Kalau masih Masih sadar Masih boleh dong Kan belum Belum gak sadar Kata Habib Sama aja Kata Habib Gitu Beliau sesantai itu juga ya Iya Maksudnya senyantai itu juga Dia tau lah Ibarat kata Murid-muridnya banyak anak muda Permasalahan anak muda Ya disini-sini Itu yang bikin aku Ini Habib bilang Kira lu Hukumannya aja Setelah lu Yang penting lu ngomong sama gue Kalau menurut Akhir tadi sendiri Ada gak pesen Yang menurutmu Oh ternyata ini pesen-pesen Beliau gitu Atau Ya waktu Terakhirlah sebelum Habib itu Bagi aku Kalau nonton Ngeri-ngeri sedap Bang Inilah Sin-sin Bang Indra Jegil Apa tuh Iya Jadi memang Kita deket sama yang bukan sedarah Tapi yang udah kita anggap Keluarga banget juga Justru malah Lebih deket Lebih merasa ayah tuh Mama Bukan Yang bukan sedarah Bahkan Bahkan kan 6 tahun Gak ketemu orang tua Itu yang Membangun rasa Syakir Untuk sayang kepada orang tua lagi Untuk bakti kepada orang tua lagi Itu Habib Bukan justru malah Makin melupakan ya Iya Justru Habib yang kayak pertama kali Waktu itu Sinetron ada rezeki Ajak orang tua lu haji Jadi Waktu itu haji bareng Diingat kalian lagi Untuk langsung begitu ya Ayah ibu sama Habib Nah makanya Pesan terakhir Habib tuh Sebenernya pesannya selalu terkenang Dan itu yang Syakir bilang Dua tahun Ini Bang Habib tuh kayak Mempersiapkan banget Syakir beberapa Kali tuh Sempet kayak ada Sadar gitu Kayak Oh ini kayaknya Habib mau ninggalin deh Karena Dicepetin banget pelajarannya gitu Yang biasanya Habib Santai gitu Ngajarin Syakir gitu Ini kok Kayak diburu-buru Kayak diburu-buru gitu Harus ngerasain ini Harus ngerasain ini Harus ngerasain ini Jadi Tapi kan akhirnya mikirnya Ah gak mungkin lah masih lama gitu Masih panjang umur lah gitu ya kan Karena kan masih ngomongin beberapa Pemikiran-pemikiran panjang Yang selalu Syakir inget Kalau buat Syakir pribadi Ya Pesan beliau ya Pasti Ngitipin majlisnya ya kan Dan Sempet Satu hari lah sebelum itu Cerita tuh dari awal beliau dakwah Sampai Sampai kemudian Sampai sekarang 28 tahun Gimana Bisa megang hatinya orang Jakarta Orang Jakarta Orang Jakarta nih Hatinya paling susah dipegang Atau apa-apa aja yang setelah dilalui beliau Selama 28 tahun ini Ada tipe orang manusia yang seperti ini Masyarakat yang seperti ini Pendekatannya caranya begini gitu Iya Tapi Intinya Habib cuman Cuman Bilang gini Akhir Secapek-capeknya Di dunia paling 60 tahunan gitu Paling 60 tahun Jadi ya Kata Habib Asal capek lu buat Nabi Asal capek lu bener Buat siapa Gak bakal rugi gitu Semua orang kan Pasti di dunia capek Kata Habib gitu Kadang kan Kalo lagi capek kan Kita ceritakan Semua orang di dunia capek Lu kira gua gak capek Wah kalo gua kasih dikit aja Gak kuat lu Gimana capeknya gua gitu Tapi kan Gimana capek lu di dunia Nanti Bisa lu rasain Manisnya di Kehidupan setelahnya Makanya capeknya Buat Nabi Capeknya buat Allah gitu Sehingga nanti Sehingga nanti Selanjutnya Di Apa Kehidupan selanjutnya Lu nikmatin Sama Habib tuh Pesenin Pokoknya gak ada Gak ada gua Ada anak-anak gua lah Habib kan betawi banget Jadi kadang gua lu gitu Dan Padahal Bogor ya Iya Karena emang lama di Udah lama di Kuitang Sana-sana itu ya Iya di Jakarta Memang lu Di Jakarta ya Jadi sama bang Ternyata pas kita cerita tuh Habib juga dari muda tuh Udah merantau ke Jakarta Tinggal sama orang-orang Di rumah orang Makanya Habib tuh sampe bikinin aku kamar Di sebelah kamar Habib Aduh Karena kata Habib Gua tau kir Rasanya tinggal di rumah orang Katanya Pas umuran lu katanya Lu ini sama Kata Habib Atau mungkin gara-gara itu Kali dia kayaknya sayang banget sama lu Karena tau kisah lu Iya Dari umur SD Bahkan bukan cuman sama Sakir bang Sama semua ulama-ulama muda Tuh Habib selalu di majlisnya Selalu ngasih mik Nih ngomong-ngomong Karena kata Habib Gua tau dulu gimana pas muda Diremehin Susahnya Apalagi ada ulama-ulama yang senior Gitu Ya mereka-mereka aja yang ngomong Yang main-main Gitu lah kasar katanya ya Makanya di majlis tuh Semuanya yang muda-muda Nah termasuk aku kata Habib Kita sama kir gitu Cuman bedanya lu di karir dunia lu Gua di karir dakwah gua gitu Makanya kayak kemarin aku bikin film Aku bilang ah kayaknya main aja Jadi Habib udah bener gitu ya kan Kata Habib Enggak kata Habib Umuran lu aja udah bisa nembusin bioskop Kata Habib Jempol Bangga gua jadi guru Kata Habib Itu gedein hati saat Saat dimana maksudnya kayak Ya mungkin gak ada yang gedein hati kan Pada saat itu kan Habib gedein Beliau muncul di momen itu Lu udah jempol kata Habib Ya 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 Katanya Kata Habib Kalo urusin rame gak rame Kata Habib Emang lu kira gua dakwah Lu kira nabi-nabi dakwah langsung rame Kata Habib Enak bener lu kata Habib Enggak langsung main film juga Langsung box office Enggak juga Enggak langsung kata Habib Ntar banyak pelajaran yang lu lewatin Kalo lu langsung Langsung sukses Kata Habib Pokoknya lu jangan pernah berhenti Kir katanya Dari cita-cita lu Itu sih Habib Tapi Kir itu sakir kan Bukan maksudnya Bokir Boris Bokir Enggak kan Sebenernya Gua ngerinya begitu Seandainya Habib Bahasa ada bang Gua bawa pastinya Itu cinta lu bang Ya ampun Dia curang Ngecit Bawanya langsung ke Masuk silkelnya Raja-Raja Ya kalah lah gua Pasti Tapi kan gak ada Habib Sekarang ada ini Habor 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 Haji Boris Aduh ya ampun Siapa tau ya Semoga bang Boris sukses Sehat Panjang umurnya Apa yang dicita-citain Terkabul Yang sama juga untuk Sakir ya Walaupun mungkin gak semancur kau Kayaknya doa dari aku Oh enggak Siapa tau Kan karena lagi bulan Ramadan Ya kan Itu yang aku ucapin bang Dalam hati aku Semoga Bang Boris Segera Allah beritahu Ya oke Kalo begitu Sakir Terima kasih banyak Senang berjumpa dengan kau Langsung Siapa tau aku Dikasih kesempatan Bikin film lagi Boleh Udah 9 juta penontonnya Kayaknya budgetnya udah Sekelah treasure hadian Enggak Enggak ada Itu Enggak ada Itu semua hanya keberuntungan Semata aja itu Itu juga ya Rezeki dari yang diatas lah itu Orang kita tadinya Cuman mengira berapa Ternyata dikasih berlebih Ya mungkin itu rezeki dari yang diatas Sukses terus lah pokoknya Sukses juga kawan Sakir Jauhler ya Apa yang kau lakukan sekarang pun Semoga menjadi berkah Buat orang banyak juga Amin Terlebih untuk dirimu sendiri juga Kalo begitu ya Terima kasih juga para sebut Yang telah menonton episode kali ini Sampai jumpa lagi Di episode Potsku yang akan datang Jangan lupa Kalian untuk Tekan tombol subscribe Like dan juga komen Karena episode Potsku Tayang terus Setiap hari Senin Jam 6 sore Kalian mau request Bintang tamu siapa Kolom Kolom komentar Tulis di bawah Salah tapi-tapi ya Tolong tulis di kolom komentar Di bawah Gitu Mau request siapa lagi Nek Bintang tamu Oke kalo begitu Dadah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax